Halo Assalamualaikum Nah langkah pertama kita siapkan 12 sendok makan tepung terigu Ini aku pake terigu curah ya Terus pake 2 sendok makan gula pasir Sama sejumput garam Atau setengah sendok teh garam Jadi ini semuanya Bahannya simple ya Dan ditambah 1.4 faneli Bisa bubuk ataupun cair sama aja Sama ditambah 1 butir telur Baiknya telurnya Suhu ruangan ya Dan 20 sendok makan Atau setara dengan 150 ml Untuk airnya dimasukin bertahap ya Untuk tahapan pertama kita masukin 10 sendok makan dulu Nah terus kita aduk rata kayak gini ya Nah kalau udah kecambur kayak gini Kita masukin lagi air untuk tahap Keduanya sebanyak 7 sendok makan Nah untuk tahapan Kedua ini terus nanti kita aduk Selama 10 menit ya teman-teman Nah biar gak pegel bisa sambil duduk Atau sambil nonton ngaduknya Dan sambil nunggu Aku ngaduk ini Boleh dibantu subscribe Next ini udah 10 menit Ini udah licin Adonannya udah kecampur semua Dan kita masukin sisa air yang 3 sendok makan tadi Terus kita aduk lagi Terus kita aduk lagi rata semuanya ya Semuanya udah rata Kita masukin pasta pandan atau pewarna Jadi terserah aja ini mau warnanya apa Atau gak pake pun gak apa-apa ya Optional aja Terus kita aduk lagi sampai rata Sip ini semua udah beres Tinggal ditutup pake serbet bersih dan kering Selama 45 menit sampai 1 jam Nah terus kita siapkan 3 sendok makan air Kita tambahin sama 1.4 soda kue Dan 1.4 baking powder Ini aku pake cak pupuk-pupu ya Untuk soda kue dan baking powdernya Nah terus udah dicampurin Dan kita aduk sampai larut semuanya Udah sampai bener-bener larut Terus kita campurin ke adonan yang tadi kita tutup Nah abis dicampurin Terus kita aduk aja sampai rata Dan kita siap masak Untuk masaknya kita butuh teflon anti lengket ya Ini dipanasin dulu teflonnya Pake api sedang Terus udah bener-bener panas Bener-bener panas Baru dimasukin Jangan gak panas ya Ini harus panas dulu Baru kita masukin semuanya Terus udah dimasukin semuanya Kita pinggirannya Dilatain kayak gini Biar ada sensasi crispy Nantinya kayak di abang-abang martabak Kayak gitu Nah ini aku pake teflonnya Lebarnya adalah 28 cm diameternya Sebaiknya di bawah itu ya Di 26 atau di 24 Karena biar nanti jadinya tebal Kalau aku karena adanya Yang ini Jadi nanti jadinya emang tipis gitu Nah terus nanti akan muncul Gelembung-gelembung kayak gini ya Di permukaannya Ini aku percepat ya videonya Jadi ini udah semuanya Udah ada gelembung kayak gini Nah kalau udah semua Bergelembung kayak gini permukaannya Terus nanti kita taburin sama gula pasir Sebanyak setengah sendok makan Atau satu sendok makan Nah ini tinggal ditabur aja Ditabur kemana-mana Ke segala sisi Ini gunanya biar memecahkan Gelembung-gelembung itu ya temen-temen ya Nah kalau udah gulanya masuk kayak gini Dikecilin apinya sekecil mungkin Dan kita tutup Kita tutup dan masak Satu sampai dua menit Mohon maaf ini tutupnya Nggak estetik ya Buat yang mau endorse boleh ya Nah ini udah dua menit Dua menit lebih sedikit Terus kita masukin Mentega kayak gini Sebanyak satu sendok makan Atau lebih juga boleh Terus kita olesin Ke semua permukaannya Ini tandanya ini udah mateng Dan ini kering ya Permukanya sebelum Diolesin sama mentega Nah kalau udah dioles gini Langsung nikmatin aja Apinya dan harus langsung dipindah ya Biar nggak kering Nah ini kita pindah ya Ini cara mindahnya gampang banget Pinjarannya aja Tinggal dikelupas kayak gitu Terus nanti dia dengan sendirinya Akan meluncur ya Nah kayak gini Tak tinggal gitu aja Dan siap kita kasih topping Bebas toppingnya apa aja Mau itu cuma susu doang Keju Pisang Atau apapun Terserah ya Disini aku pakai topping Seadanya seadanya di rumah Yaitu susu sama seres Nah ini kita tinggal gini-gingin aja Ke semua permukaannya Seikhlasnya Dan ini aku seresnya Pakai yang safari Ini campuran Jadi antara rasa coklat Sama rasa kacang Jadi ceritanya ini coklat kacang gitu Nah kalau udah ditabur-tabur kayak gini Seadanya Terus kita lipat dan kita potong Sebelum kita potong Kita olesin dulu Permukaannya pakai mentega ya Nah ini satu sisi aja Kita olesinnya yang atasnya aja Kayak gini aja Tinggal set-set-set-set Terus kita potong ya Nah tadi kalau pakai teplonnya Diameternya kecil Jadi martabaknya nanti akan Lebih tebal Karena ini Aku teplonnya Diameternya terlalu lebar Jadi makanya ini jadinya tipis ya Tapi ini tetep enak Buat cemilan yang Pokoknya gak ada ide cemilan apa Hari ini bikin apa Bisa banget bikin ini ya Ini jadinya kayak gini Bersarang Ini lebih bagus kalau tebal ya Kesarangnya kelihatan Terus ini Yummy banget lah Pokoknya Manis-manis enak gitu Pokoknya ya Selamat mencoba ya Makasih banget yang udah nonton Yang suka sama video aku kali ini Boleh dibantu subscribe ya Sehat-sehat selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh